Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pasca demo yang digelar ratusan sopir truk Rabu lalu, perihal terblokirnya barcode di aplikasi MyPertamina. Kondisi antrian truk di SPBU mulai terurai, sementara pemulihan barcode akan dilakukan secara bertahap oleh Pertamina. Beginilah kondisi di salah satu SPBU di wilayah kejamatan Kota Arga Makmur. Pasca aksi yang digelar oleh ratusan sopir truk Rabu 6 September lalu, akibat terblokirnya barcode di aplikasi MyPertamina. Antrian yang sebelumnya mengular kini mulai terurai, namun hingga hari ini masih terdapat beberapa kendaraan truk yang belum bisa mengisi bahan bakar subsidi jenis biosolar. Karena pihak Pertamina masih melakukan pemulihan barcode secara bertahap, sesuai dengan surat aspirasi yang disampaikan Pemkap Bengkulu Utara. Terdapat 193 data kendaraan yang diminta untuk dilakukan pemulihan barcode MyPertamina. Sementara pihak manajemen SPBU mengatakan pihaknya tetap melayangkan. Pemulihan SPBU sesuai dengan barcode yang dibawa oleh pemilik kendaraan. Artinya, jika barcode masih terblokir atau tidak tersken, pemulihan dapat dilayani. Termasuk nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam barcode, juga tidak dapat dilayani. Sudah mulai sepi, kemarin masih sempat rame, karena dari berapa ratus BD yang sudah didaftarkan, itu tidak semua langsung 200. Ini juga ada yang berapa-berapa, namun kayaknya sore kemarin itu sudah mulai pada dibuka-bukakan. Kalau dari kita, jujur saja tidak ada koordinasi. Tapi yang pasti kita punya data itu, jadi ketika dia datang, kondisi belum masuk atau buka, ya kita isi. Aisyah Dini melaporkan.